Emang cepat pulang aja ya kangen Juru sama siapa? Sama kakek nenek cuman meninggal, dua-duanya meninggal Anggap-anggap itu mamah menuju nonton Mau ngomong apa? Mau ngomong berapa? Maman tapi kalo udah ketemu sama Perdi, tetes longok kesini Temen-temen nih, pagi hari ini saya sedang berada di salah satu lokasi korban gempa Cianjur Ini kampung apa Kang? Kampung Lebe Kampung Lebe ya, Kampung Lebe Desa Sukawangi Sukawangi RT 03 RT 03 RW 07 RW 07 temen-temen ini beberapa tenda disini dan kebetulan nih saya sama Siapa namanya? Ajay Ajay Masih berapa tahun? 12 Waktu kejadian gempa aja lagi dimana? Mau sekolah Mau sekolah? Iya Jam berapa emang itu? Mau sekolah agama Oh sekolah agama Jam 1 Jam 1 ya Gimana perasaannya waktu itu Jai? Itu kaget Kaget ya Rumah aja hancur? Hancur Baru nyampe sana lompat ke sawah Oh ke sawah Ajay tinggal sama siapa di rumah? Siapa aja di rumah Jai? Nenek 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 Bibi Sama Bapak Ya Kalau ibu? Di situ di Gimana? Di Arab Ya Di Saudi Oh berarti udah ditinggal ibu di Berapa lama? 5 tahun 5 tahun 5 tahun? Namanya siapa ibu barangkali kalau nanti nonton nih? Juyanti Ibu Juyanti Udah 5 tahun gak ketemu? Berarti lagi aja usia berapa tahun? 3 SD 3 SD Ditinggalin ibu Iya Kangen gak sama ibu? Kangen Kangen banget? Iya Coba kalau misalkan ibu nonton Mau bilang kamu ngomong apa sama ibu? Mama sama Mama Mama Sehat Anggap aja nih kita lagi ngobrol sama Mama nih Sehat selalu Mama Banyak rezekinya Amin Panjang umur Saya selalu Kangen Kangen Dimudahkan rezekinya Dimudahkan rezekinya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Aja Mama kangen Kangen ya? Iya Mudah-mudahan namanya sehat bisa pulang Ya bisa ketemu sama Ajay 5 tahun aja nih gak ketemu sama Mamahnya Mamah Siapa? Mamah Juyanti Mamah Juyanti Di manakah Mamah berada? Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah ya? Amin Terus kalau misalkan lagi kangen gimana Ajay? Tapi kontak masuk ayahnya ke Ajay Ada gak kontak Ajay? Ada Kemarin nanyain? Iya Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya Sudah kejadian Lalu PC Oh ada video call Video call Ajay bisa segera ketemu ya sama Mamah ya Cianjur dan sekembaya lagi Cepat pulang Cepat pulang Siapa bilang? Mamah Cepat pulang ya Mukanya yang sedih dong Kalau senyum Ini kuat banget Ajay Coba-coba ngomong-ngomong serius Mamah Mamah rumah kita hancur Mamah rumah kita hancur Mamah rumah kita hancur Semuanya Yang sabar ya Jaya Ajay jadi anak yang hebat ini mah Keren ini Mau jadi vlogger? Youtuber mau? Mau Halo guys nanti ya Halo guys gitu kan Walau Walau Jadi apapun yang penting sehat Yang penting berkah ya Ajay juga Disini Yang sabar Kan ada banyak Saudara-saudara juga disini Alat sekolah hancur ya? Iya sekolah hancur Alat-alat sekolah hancur Hancur Apa aja yang hancur punya Ajay Ceritain? Hampir semua hancur Hampir semua udah atapnya Ini Alat sekolah matas Dinding Alat sekolah Alat sekolah Gapapa nanti digantiin Sampai binatang peliharaannya mati Pagi dikasih makan Apa itu? Unggas Unggas Manila ya? Punya Punya Dia masih seneng Sampai beli layar dulu pagi Eh tau-taunya ketimbuan tuh Ini enggak Ya Allah Sama kerenci Ya udah berarti dulu jangan lu sekolah kan sekarang Sekolah belum tentu masuk ke apa Sekolahnya ambruk Ambruk juga sekolahnya ya Berarti disini berapa anak-anak Kang Berapa? Satu, dua, tiga empat, lima, enam, 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 enam Iya saya juga ngerasain 3,3 aja ya aku sedang nggak dapang gitu ya aku tengok rejaan Tau-tau nggak keleong ya jadi undur saya tak ke ruang gitu ya Iya saya tak sampai liliun sampai sekarang kayak ini teh Aduh Aing mah Alhamdulillah Iya ya Pak ya Aduh Alhamdulillah Gunungnya keren ya itu gunung apa sih kan Perbatasan apa kesananya teh Bogor sampai Bogor sampai Sepanas kan kesana iya bener-bener-bener ini aja tahu nggak disini ditenda ini mau sampai kapan Sebulan sebulan gitu mau sampai kapan mau sampai kapan disini ayo tahu nggak nggak tahu ya nggak tahu nggak apa-apa kita berdoang aja sama Allah semoga dipercepat dan semoga ada kehidupan yang yang lebih baik lagi cepet ngaji apa yang cepet-cepet sekolah ngaji normal lagi normal lagi ya seperti biasa apa ya temen-temen makanya kalian bersyukur yang di daerah kalian saat ini aman nyaman lihatlah anak-anak disini tuh mereka merindukan kayak aktivitas seperti biasa ngaji sekolah canda tawa dan apa ya disini juga saya lihat mereka itu tersenyum akan tetapi tidak bisa saya tidak bisa dipungkiri ada kesedihan juga karena kehilangan rumah kehidupan yang normal dan juga keluarga sebagian harta udah jelas binatang peliharaan inget sama binatang peliharaan kalau sama istri inget nggak lumayan hahaha kita ghosting hahaha hahaha oh tenang sih hahaha hahaha aduh kacau ini oke aja sehat-sehat Jai mudah-mudahan nanti ah bisa kesini lagi nanti Jai ya seminggu atau dua minggu kemudian kalau ada rezeki Insya Allah kesini lagi lah kalau bisa mak kalau ada youtuber-youtuber yang bisa kita menghibur anak-anak apa tuh merubah psikis mereka supaya nggak terlalu trauma iya datangkan aja kesini siap Kang siap tuh temen-temen kita bikin pakai yang penting aja bisa menghilangkan trauma mainan hiburan ya kita siap nampung anak-anak lokasinya kita atur dimana aja oke jadi nggak harus materi temen-temen ya kesini juga menghibur seneng nggak ada saya kesini seneng nggak kan seneng nggak ada saya kesini Alhamdulillah ya Alhamdulillah mudah-mudahan dengan saya kesini bisa sedikit menghilangkan trauma ya trauma healing temen-temen disini nanti kesini ada teman saya tiktokers juga nanti kesini Insya Allah kita Oh iya kayak main-mainan anak-anak gitu ya kalau anak-anak masalahnya traumanya itu traumanya tinggi kalau kata aja ini ya bener-bener-bener itu sampai nggak kepikiran gue sama korban-korban nasib anaknya itu di bagian fisikologisnya itu sampai nggak nggak kepikiran kalau saya mah kepikiran iya bener-bener iya sama saya juga Kang sebelumnya ini kayak anak-anak kayak gini mana-mana mana namanya Pedro 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 Ibunya supaya empat kebal dari bayi merah jadi dari bayi merah dibuang saya tahu ibunya ada cantik ibunya masih ada ayahnya 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 udah meninggal mana mana mana-mana pedi-pedi tanya aja sendiri lah mana seumur berapa oh ini oh iya kemarin ya perdi sini namanya siapa perdi-pedi usia berapa tahun 17 katanya perdi ini ditinggal ibu dari bayi ya iya perdi yakin nggak ibu sekarang masih ada masih masih ada yakin namanya siapa nggak tahu nama siapa nama ibu enggak enggak elis elis tau belum pernah ketemu pada sama sama kalau kalau sampai udah pernah ketemu enggak ibu pernah sekali sekali lagi umur berapa lagi umur 10 tahun 10 sekarang umur berapa 17 17 17 tahun lalu namanya siapa tinggal sama siapa sekarang perdi ini selama dari kecil itu diurus sama siapa sama kakek nenek cuman meninggal dua-duanya meninggal sama siapa siapa sama kakek nenek terus meninggal meninggal lagi meninggal meninggal terus sekarang sama 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 di sini mau ketemu enggak sama mama mau mau kalau seandainya sekarang nonton nih mama di sini apa yang mau perdi ucapkan tadi bu ngomong apa badan nonton 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 mamah waknya rius nanko mamah nyala untuk banat yang lebih soka anggap yt mamah ya nunah penuh nonton anggap perdi mau ngomong apa dalam hati tina jero hati perdi yang nyerius nantok tukah tinggal inek adil tuh karena kamera mamah sobek sobek nyerius 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 anggap-anggap itu mama nuju nonton mau ngomong apa mau ngomong ini temen-temen ini adalah kisah dari perdi dia ini usianya 17 tahun dari kecil katanya udah ditinggal ayahnya meninggal dan dia meninggal tau nggak Bapak Oh bapaknya udah meninggal Bo dan nggak nggak tahu nggak tahu Oke jadi ditinggal sama ibu bapaknya dari bayi ya dan diurus sama Nenek kakeknya lalu Nenek kakeknya udah meninggal dan sekarang diurus sama Akang nih Pak Yrta di sini di usia sekarang udah 17 udah 17 tahun ya sementara berarti apalagi sekarang dipungsian ya makanya di apa saya ditutipin sama Fatur ke pemerintah desa bikinin dia jangan dipersiwit dia bikin kakak pribadi dia kakak tunggal tapi dia sekolah sampai sampai kelas berapa nggak sekolah SD tapi kalau sekarang apa namanya dia pekerja keras apa kegiatan ambil rongsok nyari rongsok Oke insya Allah jadi orang hebat jadi orang hebat perdi ya Insyaallah amin semoga siapapun yang nonton ibunya ayahnya ini anak kalian ya kalau masih ada ya kita doakan masih masih ada sih mudah-mudahan segeralah jenguk namanya perdi ibunya kesini ini anakmu ini anakmu teh ya perdi udah nggak bisa ngobrol apa-apa sebetulnya ya cuman saya mau mewakilkan mengaplikasikan apa yang dia rasakan dia pasti kangen sama ibunya pengen ketemu pengen kayak orang-orang yang punya ibu yang bisa mengadu ketika ada keluh kesah dan kasih sayang utamanya itu ya perdi yang sabar ya kak sep ya iya wes keren perdi nih mantap Insya Allah ketemu sama Insya Allah sama ketemu sama ibu ada apa ini nih 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 buat perdi khusus ini mah ambil ya sehat-sehat ya perdi ya nah tuh ada lagi dari bang setriatu Insya Allah rezeki buat tadi tuh sehat-sehat ya Insya Allah banyak orang yang sayang sama perdi ya tetap semangat karena hidup ini harus berjuang kita tunjukkan bahwasannya perdi juga bisa ya semangat terus Oke mantap tos dulu dong mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa menjadi jalan buat perdi ketemu ibunya ketemu ayahnya sehat-sehat teman-teman kita pulang pokoknya luar biasa sekali terima kasih orang-orang baik yang di luar sana tetaplah menjadi orang baik agar hidup kita berakhir baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini belakang tenda ini kalau hujan rasmi isi nih guys Assalamualaikum yuk semangat anak-anak muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati